Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Razli Today guys Hari ini masih lagi bicara dengan orang Malaysia guys Orang Malaysia sering Datang ke Indonesia guys Dalam video ini ada berkaitan dengan Hubungan antara Indonesia dan Malaysia Sejauh manakah hubungan Indonesia dan Malaysia itu baik guys Walaupun sejarah lama Hubungan antara Indonesia dan Malaysia Pernah terjadi satu peristiwa Yang sangat rajis guys Namun bukan satu alasan Untuk kita terus menerus Berada pada pemikiran seperti begitu Dunia semakin maju Pemikiran semakin berkembang Teknologi juga turut berkembang Manusia juga turut berubah guys Perubahan dan perubahan berlaku Dan hubungan antara Indonesia dan Malaysia Semakin membaik guys Walaupun berlaku perselisihan pendapat Di MEDSOS Tapi itu hanya berlaku di MEDSOS Secara realitasnya Sangat bagus guys Buktinya cemak cuplikan video ini Universitas Malaya Universitasnya bagus emang Iya Universitasnya bagus emang Nombor 1 di Malaysia kok Yakin? Yakin Nombor 1 Nombor 1 Ya pokoknya kalian bisa cek lah ya Nah Disini aku cuma mau nanya nih Sebutkan 3 culture shock Ketika kuliah di Indonesia Oh culture shock? Ya Oh satunya makanannya agak pedas Agak pedas Emang kenapa? Kenapa dengan makanan pedas? Apakah di Malaysia itu Makanannya gak pedas? Ya Saya sih ingat Saya makan pedas Tapi disini lagi pedasnya Oh pedas banget gitu Pedas banget Setahu gue ya Di Malaysia itu makanannya manis-manis Gak pedas Ada yang manis Ada yang pedas Ada yang pahit Semuanya ada Semuanya ada Terus apa lagi? Keduanya Orangnya sangat baik Orangnya sangat baik Berarti kalau di Cantik-cantik Ganteng-ganteng Semuanya ada Berarti kalau di Malaysia Jahat-jahat gitu Oh enggak Semuanya baik juga Kita kan serumpun Terus apa lagi? Yang ketiga Aduh cuacanya Panas banget Enggak Soalnya Kamu di Surabaya Iya Kalau kamu di daerah dingin Kayak Bromo Malang Terus kayak Bandung Itu Gak apa-apa Aku Korea Yang muka Korea Tapi Malaysia Panas juga Biasa Berarti Kamu aslinya Korea? Enggak Bercanda Tapi ada keturunan Keturunan dari luar? Ada India Lagi Lagi Teka Tebak Aduh Ini main tebak-tebakan Lagi Sebelah India Sebelah India Nepal Enggak Lagi satu Di Westnya Pakistan 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 Ini jadi tebak-tebakan Oke Kira-kira Menurut kalian Atau shocknya Biasa aja Atau Silahkan komen Kalau misalkan kalian punya pengalaman Kuliah di Indonesia Bila nak tukar duit Untuk pergi Oversee Jangan cari Money Changer Dekat airport Sebab charge-nya Agak mahal Berbanding tempat lain Itu antara tips Yang selalu orang Kongsikan Berkaitan dengan Money Changer Tapi Disebabkan Oda tak sempat pun Nak cari Money Changer Luar So Oda terpaksa Cari Money Changer Dalam airport Sendiri Jom kita tengok Berapa rupiah Yang Oda akan dapat Dengan nilai RM1,000 Malaysia By the way Untuk korang yang Selalu pergi Oversee And selalu tukar duit Boleh tak Korang share So dia ambil 993 So dengan nilai tu Oda dapat 3 juta rupiah Untuk bertahan Selama 4 hari Dekat Jakarta Ok soalan serius Untuk warga Indonesia Makanan apa yang best Untuk dibeli Dekat sana Please comment Tapi bagus juga ya Kalau duit ni Ditukar kepada Emas batangan Sebab di Public World Indonesia Kita bisa menabung Serendah 300 ribu rupiah Aja Pokoknya Dengan 3 juta rupiah Ini bisa dapat Kurang lebih 3 gram juga ya Daripada duit Kuh habis Baik aku tukar Jadi aset Lebih bernilai kan So macam biasa Kalau korang berminat Untuk buat simpanan Emas Boleh tengok Pin video dah Bye bye Apakah orang Malaysia Membenci orang Indonesia Jawaban aku Aku gak tau Aku gak tau Isi hati orang-orang Malaysia Apakah mereka Suka atau tidak Suka ke Indonesia Tapi disini Aku tuh Cuma mau cerita Pengalaman aku Berinteraksi Dan bergaul Dengan Orang-orang Malaysia Jadi aku tuh Belum pernah ke Malaysia Tapi aku ketemu Banyak banget Orang Malaysia Di Turki Khususnya Di Istanbul Dan di kota Tempat aku kuliah Jadi di kampus aku Itu banyak banget Anak-anak Malaysia Bahkan lebih banyak Daripada anak Indonesia Ada kali sekitar Sembilan puluhan Atau seratusan gitu Pokoknya Lumayan banyak lah Nah disitu Ya kita tentu Sering berinteraksi Doang sama mereka Di kelas aku Juga ada Mahasiswa Malaysia Terus aku juga Pernah sekamar Dengan salah seorang Anak Malaysia Waktu aku tinggal Di asrama Selama satu semester Dan kita juga Sering ikut Pengajian bareng Ada sebuah pengajian Yang diadakan oleh Dosen kita Dr. Rana Al-Saleimeh Tercinta Terus kita juga Suka hiking bareng Jadi di depan Kampus aku tuh Ada bukit-bukit Yang cantik banget Di musim semi Tapi sebenernya Di semua musim Itu cantik Cuman Ya enaknya Di daki itu Pas musim semi Karena kalau musim panas Terlalu panas Musim dingin Terlalu dingin Dan dia ditutupi salju Karena Ar itu termasuk Kota dengan curah salju Paling tinggi di Turki Termasuk ya Bukan satu-satunya Oke lupain tentang gunung Balik lagi ke cerita yang tadi Dan kita juga sering Saling undang Satu sama lain Kita undang Anak Malaysia Ke rumah kita Buat Book bar Atau Labaran Terus kita makan-makan Mereka juga mengundang anak Indonesia Ke rumah mereka Halal lebih halal gitu Terus dari interaksi Aku dan teman-temanku Indonesia Dengan teman-teman Malaysia Aku tidak melihat Adanya tindakan Atau ucapan mereka Yang menunjukkan Mereka gak suka Dengan orang Indonesia Atau benci Dengan orang Indonesia Dan waktu aku liburan Ke Istanbul Aku pernah ketemu Sekumpulan turis Dari Malaysia Yang didominasi oleh Orang-orang tua Aku ketemu di Sultan Ahmed Jami Atau di Blue Mask Masjid yang di depan Ayah Sofia itu Dan mereka nyapa kita duluan Terus kita kenalan Terus Makci ini seneng banget Sama kita Waktu itu aku sama Salah satu teman aku Orang Indonesia juga Sampai di puluh-puluh Sampai diajakin foto Gitu Dan sebelum berpisah Makci Pakci ini Juga ngasih pesan-pesan ke kita Baik-baik ya Sekolahnya Gitu Intinya sejauh ini Hubungan mahasiswa Indonesia Malaysia Khususnya di kampus aku Itu baik banget gitu Ya aku gak tau ya Mungkin banyak orang yang Punya pengalaman berbeda Tapi memang Dalam sejarah kita Menemukan bahwa Indonesia dan Malaysia itu Pernah punya hubungan Yang tidak baik Dan bahkan Masih ada juga sih Sampai sekarang Aku juga suka lihat Di media sosial Terutama di TikTok Di kolom komentar gitu Mereka saling serang gitu Tapi aku harap Indonesia dan Malaysia itu bisa selalu Rukun Bisa selalu kompak Damai gitu Karena kita Saudara Kita tetangga Kita punya banyak Kemiripan Dan harapannya Kita selalu hidup Berdampingan Dengan damai gitu Terkejut saya Terkejut saya bila saya tukar Duit ringgit Malaysia Kepada rupiah Indonesia Dapat duit jumlah Tak sama macam Saya pergi tahun lepas Dan dua tahun lepas Kalau dua tiga tahun lepas Saya pergi Tiga ratus ringgit Dan dapat satu juta rupiah Tapi kali ni Nak dapatkan satu juta rupiah Perlukan Tiga ratus Dua puluh sembilan Ringgit Malaysia Jadi betullah Duit Malaysia sekarang Makin lama Makin lemah Dan inflasi makin lama Makin berleluasa Jadi daripada situ Saya dapat belajar Bila kita simpan emas Memang akan kalis inflasi Malah kenaikan harga emas Sangat-sangat tinggi Dua tiga tahun ni Macam tahun lepas Tahun 2023 Kenaikan harga emas Dalam tempoh setahun Dari Januari ke Disember Adalah sebanyak Sembilan belas peratus Mesti sangat-sangat tinggi Dan sebab ini jugalah Tuan-puan semua Kena take note And then kena berjaga-jaga Untuk ke depan hari So better alihkan duit Ataupun simpanan kita Kepada bentuk emas Emas 999 Gold bar Ataupun Dina Untuk kita jadikan Simpanan kecemasan Ataupun untuk Simpanan jangka Masa panjang kita Jadi bila kita dah ada emas Kita senang Untuk pergi mana-mana Sebab seluruh Pelusuk dunia pun Terima emas Bila kita nak jual Emas kita nanti Jadi inilah duit Tukaran saya Sebanyak RM400 Malaysia Kepada lebih RM1.2 juta Rupiah Indonesia Bolehlah tinggal Untuk beberapa hari Di Indonesia Untuk seminar edukasi emas saya Di Banjarbaru Indonesia Kauhsian santai Tapi sampai Teruskan follow saya Dari Malaysia Tunjuk jahanya Untuk nonton Kukira kau rumah Kira kau rumah Nyatanya Kau cuma Aku semua Dari du Come travel To Jakarta Getting on board Flight to Jakarta AirAsia So excited Fun fact AirAsia Re-opened direct flights From Sabah to Indonesia Earlier this year The first fight from Jakarta Arriving KK last February Jadi boleh Sok kita melancong Pergi sana guys Nak payah lagi Stop di KL So recently I had the chance To travel to Jakarta Courtesy of AirAsia And Indonesian tourism Which I am so grateful for We actually got on An AirAsia Indonesia flight So on the manual You can actually find Local Indonesian food Like nasi padang Which I tried On the way home To KK It was interesting to me Because this is not Something you can find On a Malaysian flight Anyway A direct flight From KK to Jakarta Takes about 2 hours and 40 minutes We actually had to take the bus To get to the arrival I was so excited To finally reach Indonesia Because I have always Wanted to visit this country At the back of my mind I have always wondered About Indonesia What's the food like? How are the people like? What does it feel like To be there? And after 6 days And 5 nights In Indonesia I no longer have to wonder I've tried all sorts of food Seeing all sorts of places Learned a lot of things About the culture there I will be sharing more About my travel soon So stay tuned Let's go to Jakarta Jom ikut air ke SM Town Jakarta As someone yang terbang Dari Malaysia Kalau tenggelamatan pun Ramai ni dekat luar Dan schedule tu sangat besar Tu nopun dah pergi entrance Pun kena naik gojek tau Ini kat dalam Dah macam SDZ Punya konsert I punya K5 And I'm here for Aspa Apa ni guys Kau tahu 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 Memang sangat watik Even though I am a cat yang paling murah Okay, konsol sampai 4.5 jam SM Town, please datang Malaysia, jangan lupakan kami Hello, Assalamualaikum Now I'm arrived at Yogyakarta Guys, kita baru sampai Di airport Yogyakarta So dari airport Kita ambil train Lebih dekat dengan hotel Dekat Royal Ambarokmau So train ambil masa 45 minit Sekarang ni kita Dari mana ke mana pun? Dari airport Georgia Ke hotel Bandara Jogja Dalam 1 jam I follow je Hotel Royal Ambarokmau Hotel Royal Ambarokmau Right Like this Okay Wah Mewah kan? Dia punya bis mewah Oleh sebab Saya pergi bersama Angkatan Tentera Laut Dapatlah benefit sikit Kita ada Pengiring Wah Gitu Seronoknya Thank you Thank you Uncle So cepatlah sampai Dah penat ni Daripada siang Sampai ke malam On the way to Our hotel Let's go Demikianlah Cepat video Hari ini Berkaitan dengan Orang Indonesia Orang Malaysia Berdetangga guys Sebelum ini Saya pernah Buat satu Caption Orang Malaysia Indonesia Bersaudara Sebelum ini Orang Indonesia Orang Malaysia Serumpun Itu dulu Tapi Ditulak keras oleh Orang Indonesia Dan Kenyataan yang terbaru Orang Indonesia Orang Malaysia Bersaudara Pun ditulak guys Dan ayat ini Yang diterima pakai oleh Warga Indonesia Yaitu Malaysia Indonesia Bertangga guys Bermakena Orang Indonesia Malaysia Tetangga Negara tetangga guys Itu antaranya Namun begitu Bila titangga Bermakena Berhampiran Bila berhampiran Maka hubungan itu Sangat rapat Saat akrab sekali Walaupun sejarah hitam Sejarah lama Indonesia Malaysia mempunyai hubungan Yang kurang bagus Sewaktu Zaman Penjajahan Belanda Di Indonesia Dan zaman Penjajahan Inggris Di Malaysia Namun Itu Kita jadikan sebagai Satu Sejarah lama Tinggalkan Sebagai satu Kenangan Pada ketika ini Indonesia Semakin berkembang Malaysia juga Semakin berkembang Kedua-dua negara Tumbuh Bersama guys Dengan pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ideologi pemikiran Pertumbuhan Pelbagai Infrastruktur Jika sebanyak Membawa perubahan Kepada corak pemikiran Manusia guys Orang Malaysia Orang Indonesia Sudah berubah Dari segi Corak pemikiran Bersanya Malaysia Indonesia Walaupun Hanya Bertetangga Namun Saling perlu Memerlukan guys Kalau kita melihat Dalam Situasi ini Orang Malaysia Sering datang ke Indonesia Untuk berwisata Mencari kuliner Mencari sumber Perniagaan Orang Indonesia Juga datang ke Malaysia Untuk bekerja Dan sebagainya guys Indonesia Malaysia Beratnya Lautan Dan pantai guys Tidak boleh Dipisahkan sebenarnya Bertetangga Bermakna Kita perlu Ada rasa hormat Menghormati Antara satu Dengan yang lain Setiap kali Isu tentang Kedua buah negara Pemerintah Malaysia Pemerintah Indonesia Ngambil berat guys Tentang Situasi itu Supaya Tidak menjadi berat Pemerintah Kedua negara Saling Berkolaborasi Saling Berbincang Setelah kansur Sekiranya Ada satu perkara Yang menjadi Ketidakpuas hatian Antara Kedua buah negara guys Pertanyaan ini Satu situasi Yang perlu Diteruskan Oleh pemerintah Malaysia sekarang ini Berubah Pemerintahan Kepada Datuk Si Anwar Ibrahim Dan Indonesia Bakal berubah Kepada Presiden Probo guys Kita mengharapkan Supaya Pemimpin Kedua buah negara ini Sentiasa Meneruskan Hubungan yang baik Sebelum ini guys Namun begitu Malaysia Indonesia Pada umumnya Sediasa Mempunyai Hubungan yang baik guys Dan Biar saya Saya sangat Suka dengan Culture yang ada Di Indonesia Karena Saya pernah Sendiri datang ke Indonesia Melihat Bertapa Mesranya Bertapa Ramahnya Warga Indonesia Melayan orang Malaysia Yang ada di Indonesia guys Di sini Terima kasih Sebanyak Sebanyak Pandangan Daripada Razli Studio Sekiranya Anda mempunyai Pandangan Terkait dengan Cuplikan Video ini Anda boleh Komen di bawah Sekian Jumpa Di next video Assalamualaikum Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax